Toko sekaligus rumah tempat tinggal milik pengusaha furniture di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, jadi sasaran perampokan sadis. Enam perampok menggasak ratusan juta rupiah setelah mereka menyekap dan mengikat delapan orang penghuni rumah. Keluarga pengusaha furniture di kawasan Pontang, Kabupaten Serang, Banten ini mengalami trauma dan luka-luka akibat ulah kawanan perampok yang menyatroni rumah sekaligus toko korban. Perampok berjumlah enam orang dan bersenjata tajam berhasil menjebol tembok belakang ruko dengan linggis. Salah satu korban sempat terlibat perkelahian dengan terduga pelaku sebelum mereka mengikat dan menyekap delapan penghuni rumah. Pada kejadian Jumat pagi itu, para perampok kabur dari pintu belakang rumah dengan membawa perhiasan dan sejumlah uang, ratusan juta rupiah milik korban. Dan enam orang, sempat berantem di dalam setelah itu saya dipukul ke kepala, pakai golok atau apa saya nggak tahu benar. Pencurian dan kekerasan terjadi di kampung Pabadan, desa Kumbang Puji, Pontang. Sekiranya jam 2.30 pada saat itu hujan, memang lagi dari malam sampai hari hujan. Dan alhamdulillah korban langsung melakukan keposek, kita langsung cek TKP dan pagi harinya kita cek TKP ulang.